Assalamualaikum Sobat Fogo, Sobat Akhil Food and Go Kali ini Akhil Food and Go lagi survei villa buat healing keluarga besar Tonton videonya sampai selesai karena insyaallah informasinya lengkap banget Bismillahirrahmanirrahim Kita survei ke Villa Zia Z-I-A Soalnya ada satu villa lagi yang namanya mirip Sobat Fogo Namanya Villa Z-I-Y-A-H Itu lokasinya rada jauh Kalau Villa Zia yang mau Akhil Food and Go survei Itu cuma 1,5 jam aja dari rumah Untuk menuju Villa Zia, Sobat Fogo perhatikan 2 patokan Yang pertama itu adalah Hotel Royal Safari Garden Kalau udah lewat hotel itu nanti ada satu patokan lagi yaitu Indomaret Cisarwa Di samping Indomaret Cisarwa ini ada jalan namanya Jalan Siliwangi Nah kita belok ke kiri ke Jalan Siliwangi itu Kalau udah masuk ke Jalan Siliwangi Sobat Fogo ikutin aja Google Mapsnya Karena nanti bakal ketemu banyak percabangan Tapi kalau misalnya gak percaya diri pakai Google Maps Sobat Fogo masih bisa pakai GPS Alias gunakan penduduk sekitar Alias tanya-tanya ke warga sekitar Disini jalanannya emang rada kecil ya Jadi kalau bisa yang setir mobilnya itu emang udah biasa lewatin jalan-jalan sempit Patokan kedua untuk ketemu Villa Zia adalah jembatan yang ini nih Dari jembatan kita bakal belok kiri agak menukik ke Jalan Padat Karya Hati-hati ya Sobat Dari masuk Jalan Padat Karya menuju Villa Zia itu kurang lebih 550 meter Alhamdulillah akhirnya sampai juga deh kita di Villa Zia Nah jadi kalau di gerbangnya itu tulisannya Villa Z-Y-Y-A-H Tapi kalau di Google Maps itu tulisannya Z-I-A-H ya Ingat itu Oke sekarang kita review area parkirnya Untuk parkirnya bisa maksimal sampai 10 mobil ya Kalau Sobat Vogo mau pakai bis itu nanti ada parkiran yang di luar Jadi gak masuk ke dalam Sekarang kita lagi ada di ruang utama alias ruang tengah Villa Zia Menurut Akil Food & Go ini ukurannya cukup luas ya Bisa nampung sampai 100 orang deh kayaknya Jadi fasilitas di ruang tengah itu ada free wifi, TV, dan karaoke ya Hmm kenapa sih gak ada biliar? Kata mamang villanya yang punya Villa Zia ini adalah seorang Habib Dan Habib tersebut gak suka ada biliar Jadi harap dimaklumi ya Kalau ini kita lagi ada di ruang santai Di sini tuh enak banget kalau ngopi-ngopi sambil makan gorengan atau enggak pisang rebus dan singkong rebus Di deket kolam renang itu ada gazebo Yang biasanya jadi tongkrongan bapak-bapak untuk ngudut dan ngopai Oke sekarang kita mau bahas kolam renangnya Mungkin Sobat Fogo pas ngeliat Ih kok kayak jorok banget ya kolam renangnya warna hijau gitu Padahal kalau misalnya ada yang nginep Nanti kolam renangnya itu dibersihin, dibeningin Kedalaman kolam renang di Villa Zia itu dari 80 cm sampai 180 cm Jadi nanti anak-anak itu harus dalam pengawasan orang tuanya ya Karena ada bagian yang cukup dalam Sekarang kita bahas playgroundnya Di sini ada rumput yang bagus dan satu perasotan Saatnya kita bedroom tour Ini adalah kamar pertama di lantai 1 Di dalamnya ada dua tempat tidur dan toilet Di kamar ini masih bisa dipasang ekstra bed ya Sobat Fogo Toilet di kamar 1 lantai 1 ini kita nilai bersih ya Kalau yang ini kamar kedua yang ada di lantai 1 Ini lebih kecil ukurannya dibanding kamar sebelumnya Kayaknya gak bisa deh kalau nambah ekstra bed Dan kamar mandinya kalau ini di luar ya Enggak di dalam Oke sekarang kita berada di kamar 3 Masih di lantai 1 Ini kamar mandinya di dalam dan terdapat satu tempat tidur ukuran besar Ruangannya juga kayaknya masih besar deh kalau kita tambahin ekstra bed Ini namanya dapur ya Ya iyalah Jadi nanti kita dikasih satu galon gratis dan satu gas gratis ya Oh iya di sini juga ada peralatan masak yang gede-gede Saatnya kita room tour ke lantai 2 Untuk Sobat Fogo yang mau bawa bocil yang ke lantai 2 Itu harus tahu dalam pengawasan ya Oh iya Akil Food & Go mau ingetin nih Buat Sobat-sobat yang belum subrek Like dan komen Tolong dong subreknya Karena kalau Sobat Fogo subrek itu Sebenarnya udah membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga loh Tapi kalau Sobat Fogo udah like, komen, dan subrek Kita ucapin terima kasih banyak banget Semoga Allah balas kebaikan Sobat ya Jadi di lantai 2 ini ada ruang tengah dan ada balkon Kalau di ruang tengahnya tadi Sobat Fogo itu bisa juga pakai ekstra bed Mungkin bapak-bapak ya bisa tidur di situ Kalau di balkonnya Masya Allah bisa lihat pemandangan luas banget Saatnya kita bedroom tour lagi Jadi di lantai 2 ini ada kamar yang keempat Itu fasilitasnya tempat tidurnya satu Tapi udah ada ekstra bednya Terus toiletnya juga ada di dalam Ini toiletnya juga tergolong bersih ya Kayak di lantai 1 Dan ini adalah kamar terakhir Oke ini adalah kamar kelima Toilet ada di dalam Terus tempat tidurnya ada 2 Dan udah disiapin ekstra bed Ini kayaknya bisa masuk 2 ekstra bed deh Toilet di kamar kelima ini juga tergolong bersih ya Jadi toilet yang ada di dalam kamar itu Semuanya itu pakai WC duduk Kalau mau pakai WC jongkok Itu pakai toilet yang di deket kamar kedua di lantai 1 Ingat-ingat Ting Oke ini adalah kesimpulan fasilitas yang ada di Vilazia Terus berapa sih harganya? Per Januari 2023 pas kita survei itu ditawarkan harga 6 juta rupiah per malam Tapi bisa nego Sobat Fogo bisa hubungin kontak yang kita tulis ini Terus di Vilazia ini gak ada peraturan pembatasan jumlah orang yang menginap Sobat bisa pakai ekstra bed dengan tambahan biaya 25 ribu per bed Itu udah plus bantal dan selimut Di Vilazia ini gak ada peraturan Kalau rombongannya di atas 50 orang harus pakai catering dari villanya Karena sebelumnya Kill Food & Go survei ke vila yang pakai peraturan Di atas 50 orang harus pakai catering dari vila Di Vilazia tuh gak gitu Oke jadi segitu aja ya informasi dari kita terkait Vilazia Semoga menghibur dan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah